Malaysia berencana akan melatih 60 ribu insinyur semikonduktor lokal Semua strategi ini semakin memuluskan Malaysia dalam menyandang gelar negara super power di industri semikonduktor Apalagi Malaysia mempunyai nilai plus karena posisinya sebagai negara netral antara Amerika Serikat dan China Wah bakalan jadi raksasa nanti nih Oh my god Gimana ini guys saya mau komen apa ini gak bisa komen ini sudah Keren banget sih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cang Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam hidup Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala marah bahaya malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit Amin amin ya Rabbul Alamin Kali ini guys kita akan membahas sebuah hal yang mana ini banyak sekali teman-teman request gitu ya guys ya Dari Instagram maupun di grup gitu kan Nah disini guys ya ya Allah Malaysia sekarang menjadi negara super power industri chip dunia Jadi selama 50 tahun Malaysia ya membangun kepercayaan ini akhirnya banyak ya guys ya Perusahaan ataupun investor-investor dunia sudah meliri Malaysia dan menjadikan Malaysia sebagai negara super power chips Wah Gila keren banget sih Nah Perasalan kan Jom kita simak videonya Let's go Chip dulunya hanya sebuah perangkat mini dalam elektronik Oke Namun keberadaannya Kini bisa mencerminkan kasa ekonomi suatu negara Wah Di era teknologi yang semakin canggih ini Perusahaan-perusahaan teknologi raksasa terus berlomba-lomba melebarkan sayapnya Dalam memproduksi chip di negara-negara yang dianggap menguntungkan dalam bisnis industri semikonduktor Saat ini Taiwan masih kokoh di puncak teratas sebagai negara dengan produksi semikonduktor terbesar di dunia Pada tahun 2023, Taiwan memiliki pangsa pasar sebesar 60% dari kapasitas fabrikasi chip lupa Yakni kemampuan untuk memproduksi semikonduktor secara fisik Di posisi selanjutnya ada Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, dan Cina Berada di urutan buncit ke-9, Malaysia justru diramalkan akan bisa menyayangi pencapaian Taiwan Yang berada di puncak penguasa semikonduktor Lihat saja pada bulan Desember 2021 Intel menghabiskan lebih dari 7 miliar USD untuk membangun pabrik pengemasan dan pengujian chip di Malaysia Di susul Infineon Technologies dari Jerman yang mengumumkan investasi hingga 5 miliar euro pada 2023 lalu Dengan makin banyaknya perusahaan teknologi di Malaysia Akankah Malaysia menjadi negara super power industri chip selanjutnya? Wah, bisa dong Wah, ini rahasia sukses katanya Malaysia Gilavers Tunggu dulu, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe kepada Geography Ya kan, linknya di deskripsi guys Tonton full videonya dan banyak fakta-fakta menarik lainnya, oke? Sebelum lanjut, yuk like dulu videonya dan subscribe channel Geography Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan update video terbaru Negara-negara di seluruh dunia berlomba-lomba memperluas industri semikonduktor Karena semikonduktor merupakan komponen vital dalam teknologi mudaran Termasuk smartphone, elektronik, otomotif, dan peralatan medis Dengan memiliki industri semikonduktor yang besar, suatu negara bisa menciptakan banyak lapangan kerja Memaju pertumbuhan ekonomi yang positif, dan terlepas dari ketergantungan impor Selain itu, tentu saja bisa mengamankan ekonomi negara, meskipun di tengah kericuhan konflik geopolitik Hal inilah yang ingin dicapai Malaysia Oleh karena itu, Malaysia sudah dari jauh-jauh hari mempersiapkan negaranya menuju negara adidaya industri cip Usaha ini sudah terlihat sejak tahun 1971 Pemerintah Malaysia meluncurkan rencana Malaysia pertama Dalam upaya menyusun kebijakan ekonomi baru Yang berfokus pada industrialisasi dan menarik investasi asing Salah satu langkah penting dalam rencana ini adalah pembentukan free trade zones Yang menawarkan kemudahan seperti pembebasan pajak kepada perusahaan asing yang berinvestasi di Malaysia Benar saja, kebijakan ini langsung membuahkan hasil Pada tahun 1972, Intel tertarik untuk mendirikan pabrik perakitan cip di Penang Keputusan ini mendorong perusahaan teknologi lainnya untuk mengikuti jejak Intel Termasuk AMD, HP, dan Hitachi Penang yang dulunya berfokus pada pertanian Dengan cepat berubah menjadi pusat industri semikonduktor Malaysia semakin meroket dengan industri barunya Pada awal tahun 1980-an, Malaysia tercatat menjadi tuan rumah bagi empat pelas perusahaan asing konduktor multinasional Angka ini tidak termasuk anak perusahaan Karena pada tahun tersebut, banyak perusahaan besar memindahkan pabrik perakitan mereka ke Malaysia Karena persaingan ketat dan biaya yang meningkat di negara-negara Asia Timur lainnya Seperti Korea Selatan, Taiwan, Singapura, dan Hong Kong Pemerintah Malaysia memanfaatkan kesempatan ini dengan memperkuat hubungan antara perusahaan asing dan domestik Dengan memperkenalkan kembali keuntungan investasi di Malaysia Dan membangun zona pemrosesan ekspor baru untuk mendukung pertumbuhan industri Sejak saat itu, industri semikonduktor lokal terus mengalami pertumbuhan, khususnya di Penang Bahkan, Penang diperkirakan menyumbang 5% dari ekspor semikonduktor dunia pada tahun 2019 Yang menggambarkan pentingnya peran Malaysia di pasar semikonduktor global Namun, Malaysia bukannya melenggang tanpa rintangan Pada tahun 1990-an dan berlanjut hingga tahun 2010 Malaysia menghadapi tantangan dari negara-negara Asia lainnya Seperti China, Vietnam, dan Indonesia Yang memiliki biaya tenaga kerja lebih rendah Akibatnya, beberapa proses produksi yang memerlukan banyak tenaga kerja Pindah dari Malaysia ke negara-negara tersebut Pemerintah Malaysia harus memutar otak untuk mengetahsi masalah ini Karena jika dibiarkan terus-menerus Malaysia bisa kehilangan kesempatan menjadi negara adidaya di industri ini Masalah pun terpecahkan Malaysia memutuskan untuk mendirikan lembaga penelitian dan pengembangan teknologi dan inovasi Serta meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan dalam binang teknologi dan sains Tidak hanya itu Malaysia juga berfokus meningkatkan kualitas produksinya Dan terus meningkatkan kemudahan bagi investasi asing Semua ini akan menjadi tabungan jangka panjang bagi kemajuan industri semikonduktor Malaysia Hal ini terbukti Bahwa hingga saat ini Malaysia menjadi tujuan investasi yang paling diminati untuk pembuatan chip Perusahaan utama termasuk Intel Produsen chip asal Jerman Invenion Dan NVIDIA Telah menggelontorkan dana miliaran dolar ke dalam perekonomian Malaysia Perusahaan-perusahaan ternama lainnya Seperti AT&S asal Austria Texas Instrument Ericsson Bosch asal Jerman Dan Lam Research asal Amerika juga berinvestasi besar-besaran di Malaysia Agar semakin mengukuhkan status Malaysia sebagai reksasa industri semikonduktor Dilansir dari Nikke Asia Malaysia berencana akan melatih 60 ribu insinyur semikonduktor lokal Berdasarkan strategi semikonduktor nasional yang diumumkan pada Mei 2024 Pemerintah Malaysia akan mengalokasikan setidaknya 5,33 miliar USD Atau sekitar 86 kuadrilion rupiah Dana ini akan digunakan selama 5 hingga 10 tahun ke depan Untuk membina bakat dan mengembangkan perusahaan lokal Dengan dana yang disediakan oleh dana kekayaan negara Malaysia Seperti Hassanah Nasional Strategi ini bertujuan untuk melatih 60 ribu orang dalam berbagai aspek pembuatan chip Mulai dari desain, pengemasan, hingga pengujian Program pelatihan akan melibatkan universitas dan perusahaan Menurut strategi tersebut, pemerintah juga bermaksud menarik investasi sebesar 107 biliar USD Melalui penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing Pemerintah juga akan mendukung para insinyur lokal dalam menciptakan kekayaan intelektual dalam bentuk desain chip Semua strategi ini semakin memuluskan Malaysia dalam menyandang gelar negara super power di industri semikonduktor Apalagi, Malaysia mempunyai nilai plus Karena posisinya sebagai negara netral antara Amerika Serikat dan Cina Malaysia memelihara hubungan persahabatan dengan kedua negara adidaya tersebut Memposisikan dirinya sebagai tempat yang aman bagi perusahaan samikonduktor di tengah meningkatnya ketegangan Perusahaan-perusahaan Cina yang waspada terhadap potensi sanksi Amerika Serikat Telah mencari perlindungan di Malaysia melalui usaha patungan atau joint ventura Dengan memanfaatkan kenetralan Malaysia untuk menghindari pembatasan perdagangan Usaha patungan ini memungkinkan perusahaan Cina untuk beroperasi di Malaysia Sehingga produk semikonduktor yang mereka hasilkan di Malaysia Dapat diekspor ke Amerika Serikat tanpa terkena sanksi langsung yang mungkin dikenakan Jika produk tersebut diekspor langsung dari Cina Tercatat Amerika Serikat yang telah mengimpor lebih dari 20% chipnya dari Malaysia Yang menunjukkan Malaysia memang tempat yang aman untuk berlindung dan berinvestasi All right guys sudah selesai videonya Ini sangat-sangat Gak bisa kita masuki gitu Saya gak bisa pikiran kita itu masuk ke situ dan tahu bagaimana sebenarnya yang terjadi gitu Dan ternyata Wah Malaysia menjadi negara super power industri chip dunia Gila Ini sudah 60 ribu mau dididik nih guys ya Mei 2024 udah dinyatakan gitu suratnya Wah bakalan jadi raksasa nanti nih Oh my god Alhamdulillah berkat kesabaran selama 50 tahun atas dasar pengalaman lah Investor berminat dan percaya kepada kerajaan Malaysia Gimana ya ini guys Saya mau komen apa ya ini Gak bisa komen ini Sudah Keren banget sih Dulu tahun 2018-2017 Indonesia naik menjulang Sekarang telah stagnan Malaysia mulai merambah dan menyala Saudaraku ini daripada Indonesia yang komen ya guys ya Salam dari Malaysia Semoga Indonesia juga ikut maju Pasti dong ayolah Pasti lah Bisa dong Bisa Malaysia makin maju sekarang Gak tahu lah Indonesia Gitu guys ya Ah disini Puh Malaysia terus jadi sorotan nih Diri Dimeduniakan oleh warga Indonesia Waduh Dan ya Beritanya itu pasti masuk ke Indonesia Dan orang Indonesia pasti meliputnya juga Oke guys ya Turut menyima Salam daripada Indonesia Terima kasih geografi sudah membahas Malaysia Negara super power industri dunia Salam Sehat selalu Malaysia sudah Membuat preparation ya Dari segi supply chain Dan juga ekosistem Dan juga ekosistem Yang sesuai dengan keperluan Semi konduktor Bukannya baru Start dalam 2-3 tahun Tapi 50 tahun Wah Sudah 50 tahun Wah keren sih guys ya Wah ini pemerintah juga harus melihat dan Ini ya guys ya Mencotoh juga ya Kalau di Malaysia itu kan free tech gitu Untuk investor-investor Kalau di Indonesia kebanyakan kayaknya technya gitu kan Raja pajak sih Jadi susah gitu Untuk investor-investor itu Langsung gitu guys ya Ke Indonesia gitu Tapi menjadi mangsa pasar sebenarnya Oke Itu dulu videonya guys Terima kasih Dari tengok video ini sampai selesai Terima kasih geografi yang sudah membahas ini Dan Mari kita Bersama ya guys ya Belajar Meningkatkan skill ya guys Supaya kita menjadi lebih baik lagi ke depannya Oke Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Dan jangan lupa like share Rp.s. subscribe channel ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih